Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Majlis Makbul Qur'ani Dimanapun Bapak Ibu berada Alhamdulillah Segala pujian, segala kemuliaan Selalu kita ikrarkan adalah milik Allah SWT Pengikraran atau ikrar yang kita lakukan ini Semata-mata agar kita betul-betul Sadar agar jiwa dan karakter kita ini Betul-betul tunduk kepada Allah SWT Sehingga pada gilirannya nanti Saat kita menghadapi Sakaratul Baut Yang disampaikan oleh Pak Ketua Ada yang sakit Tapi tidak wafat Atau tidak cepat Belum waktunya datang Baut Maka dia tidak wafat Sementara ada yang sehat Dalam satu kejadian Maka datang kematian kepada dirinya Mati atau wafat Sama sekali tidak terkait Dengan sakit atau sehat Tua atau muda Kalau memang sudah datang waktunya Maka kita akan menghadapi Sakaratul Baut Yang justru harus kita persiapkan adalah Karakter Mental Kesadaran kita Bahwa tidak ada pujian Tidak ada kemuliaan di atas dunia ini Kecuali semuanya adalah milik Allah SWT Jangan sampai melekat pada diri kita Rasa pujian dan kemuliaan tersebut Salawat dan salam Bapak ibu yang dirahmati Allah Mari senantiasa kita sampaikan Curahkan Kepada junjungan kita Kudua hasanah kita Ya'ni Nabi Kita Muhammad S.A.W Demikian pula Kepada seluruh keluarga Kepada seluruh sahabat beliau Kita berdoa Berusaha Berikhtiar Betul-betul Agar kita termasuk Dari umatnya Yang terus belajar Terus mengamalkan Terus mendakwahkan Nilai-nilai yang beliau S.A.W Telah tinggalkan Telah ajarkan Untuk kehidupan kita Di atas dunia ini Sampai Nafas kita yang terakhir Nanti Insya'Allah Bahasa Al-Muslimin Wal-Muslimat Rahimah Allah Bapak ibu yang dirahmati Allah Bahasan kita pada kesempatan Kajian Kajian MMQ yang ke-178 ini Yaitu Satu bentuk Perenungan Yang harus kita Renungi Betul-betul Karena ini Sangat amat berbahaya Bapak ibu yang dirahmati Allah Bahagian khusus Kita akan sampaikan Harus kita sampaikan Ajarkan Pada anak cucu Keterunan kita Generasi berikutnya Generasi yang Banyak Terbuka informasi Kepada mereka Dulu kita butuh Butuh waktu Satu tahun lebih Untuk bisa menggali Sebuah informasi Ini ada yang menghitung Informasi yang dulu Membutuhkan waktu Satu tahun Saat ini oleh generasi Yang sekarang ini Hanya butuh beberapa menit saja Apa yang dulu dicari Selama satu tahun Informasi ya Sekarang hanya butuh Beberapa menit saja Oleh karenanya Kalau kita tidak ajarkan Hal yang amat penting ini Boleh jadi Apa namanya Terbuka peluang Untuk terperosok Kedalam Bahaya yang amat besar ini Yaitu dosa Bapak ibu yang dirahmati Allah Tapi bukan sembarang dosa Dosa yang bahaya sekali Yaitu dosa yang bisa menenggelamkan Saya izin men-share screen Di layar Bapak ibu Semoga bisa Semoga tampilannya bisa disaksikan Dengan baik Halangan atau gangguan Di layar Bapak ibu Dosa yang menenggelamkan pelakunya Jadi Kita harus membahas nanti Bahwa dosa ada berbagai macam kriteria Demikian pula Taubat Dari dosa itu ada berbagai macam kriteria Nah Di antara kriteria itu Ada dosa yang menurut saya Dan juga dari Hasil Nanti kita buka Penjelasan Al-Quran Dosa yang sebetulnya Amat bahaya Karena dia menenggelamkan Membawa pelakunya itu Tenggelam Bapak ibu yang dirahmati Allah Pelan-pelan kita akan Buka insya Allah Kita akan pelajari Tapi ibu yang dirahmati Allah Kita mulai dulu dengan Jenis taubat Jenis taubat Jadi Kita bersyukur Bahwa Allah SWT itu Maha penerima taubat Maha pengampun Tapi di sisi yang lain Kita tidak boleh Meremehkan Atau istilahnya Menggampangkan Ini berbahaya Karena ini nanti Menyeret orangnya Itu kepada dosa Yang menenggelamkan Jadi Kita buka dulu Ada taubat Yang diterima oleh Allah SWT Ada taubat Yang tidak diterima Allah SWT Hati-hati Bapak ibu Saya ulangi Ada taubat yang diterima Ada taubat yang tidak diterima Oleh karena nanti Kita buka Kita lihat Kita pastikan Betul-betul Posisi kita ini Ada di mana Karena kita semua adalah Pembuat dosa Tentu kita berdosa Punya kesalahan Tinggal kita Di posisi yang mana Mohon Bantuan Pak Ketua Untuk membacakan Terjemah dari Surat keempat Surat An-Nisa Ayat ke-17 Baru kemudian nanti Ayat ke-18 Silahkan Pak 17 Terjemahan surat ke-4 Surat An-Nisa Ayat ke-17 Sesungguhnya Taubat di sisi Allah Hanyalah taubat Bagi orang-orang Yang mengerjakan Kejahatan Lantaran kejahilan Yang kemudian Mereka bertawabat Dengan segera Maka mereka itulah Yang diterima Allah taubatnya Dan Allah Maha mengetahui Lagi Maha bijaksana Terima kasih Pak Bapak Ibu Kita garis bawahi Beberapa kata Yang amat penting Di sini ya In-nama In-nama itu Takhossus Pengkhususan Jadi kalau ada Kata-kata In-nama Itu berarti Hanya In-nama Al-Mu'minun Al-Lazina Iza Zukirallahu Wajilat Sekulubuhum Quran surat ke-8 Ayat-ayat yang ke-2 Sesungguhnya Yang disebut Orang beriman itu Hanyalah In-nama itu Hanyalah In-nama Tawbatu Al-Allah Sesungguhnya Tawbat di sisi Allah Hanyalah Kepada mereka Lillazina Ya'manu Nasu Perhatikan ini Su Bapak Ibu Su itu adalah Mufrat Atau Tunggal Ya Perbuatan Dosa Atau keburukan Yang diperbuat Oleh seseorang Tapi Kategorinya itu Tidak banyak Tidak banyak Tidak banyak Bukan berarti Tunggal itu Bukan berarti Hanya sekali saja Bukan Tapi Tidak banyak Nanti berbeda dengan Ayat ke-18 Sayyiat Jama' dari Suk Sayyiat Sayyiat itu Durasinya lebih banyak Perbuatan dosa ini Dampaknya lebih besar Dilihat dari berbagai sisi Dilihat dari berbagai sisi Boleh nanti suatu waktu Kita juga bisa membahas Jenis-jenis dosa ini Dan bagaimana dia Berkembang Biak Nah Kita garis bawahi Yang pertama Su Su itu adalah Mufrat Atau tunggal Jadi perbuatan dosa Yang terlokalisir Terlokalisir Sedikit Mungkin dampak rusaknya Hanya kepada dirinya saja Mungkin dia Berbeda Misalkan dosa yang Umpamanya Misalkan begini Kemarin kita dengar berita Di Depok ini Pak Pak Lukman Di Jati Jajar Ada Seorang bapak Membacok Anaknya sendiri Anak putri Dan juga membacok Istrinya juga Kenapa dia melakukan itu Ternyata dia Pecandu Narkoba Sabu-sabu Jadi dia gak bisa tidur Apa gitu ya Dan menghabiskan Banyak uang Utangnya banyak Di Di Sebuah bank Suatu Subuh itu Padahal dia sholat Ke masjid Karena gak bisa tidur Sholat mungkin ke masjid Pulang-pulang Istrinya Mau pergi Meninggalkan dia Dia marah Gelap mata Kemudian Anaknya pun Anaknya perempuan Remaja Tidak mau lagi Bersama Hidup bersama bapaknya Atau gimana lah Kira-kira Kemudian Dibacok Jadi Orang yang Melakukan perbuatan Dosa seperti itu Ketika dia Sudah memiliki Rumah tangga Sudah memiliki Tanggung jawab Sudah diberikan Allah amanah Ada anak Ada istri Tentu dampaknya Lebih luas Ketimbang orang yang Mohon maaf Melakukan dosa Yang seperti itu juga Tapi Umpamanya ya Masih bujangan Misalnya Itulah Su' dan sayiat Beda aja itu Apalagi kalau kita Dipercaya amanah Yang lebih besar Umpamanya Sebagai seorang Pemimpin Sebagai seorang Bentuknya lebih besar Maka Mudorotnya juga Lebih besar Nah itulah Su' dan sayiat Demikian pula Durasi dan lain sebagainya Oke kita garis bawah Yang pertama Su' ya Bapak ibu ya Jadi Semuanya taubat di sisi Allah Hanyalah Bagi orang-orang yang Berbuat su' Keburukan yang Tidak sayiat Tidak besar Dampaknya Ataupun skemanya Ataupun Durasinya Yang kedua Kita perhatikan Baik-baik ini Bijahalatin Karena kejahilannya Karena kebodohannya Karena ketidaktahuannya Dia berbuat itu Ini penting sekali Bapak ibu Karena nanti Pada taubat yang Tidak diterima itu Kata-kata Bijahalatinnya Tidak ada Itu menunjukkan bahwa Kalau orang sudah Paham Sudah tahu Dia itu Dia berbuat juga Dosa itu Ini tidak sama Dengan orang yang Berbuat dosa Yang berdasar Atau Awalnya Atau dasarnya Adalah karena Dia tidak tahu Gak sampai ilmunya Kepada dia Begitu dia tahu Bapak ibu yang dirahmati Allah Segera dia bertawabat Segera dia bertawabat Segera dia bertawabat Itulah orang-orang Yang Allah terima Tawabat dari dirinya Wa kanallahu aliman hakimat Sungguh Allah maha Maha mengetahui Dan maha minyaksana Tiga hal yang kita catat Jadi su Perbuatannya Dosanya itu Dampak Dan lain sebagainya Istilahnya Spektrum Spektrum Kalau gempa kemarin itu Ada spektrum gempanya Berapa kilometer Spektrumnya itu Lebih jauh Lebih besar Kalau lebih besar Magnitudonya Maka Lebih jauh juga Spektrumnya Kerusakan Demikian pula Dan nanti kita baca Surat 18 Yang kedua Dia tidak punya ilmu Awalnya Sehingga dia tidak tahu Dia berbuat dosa Dan kemudian setelah tahu Dia segera bertawabat Segera Korib itu kan dekat Artinya ya Tidak makan waktu lama Dia begitu tahu Dia segera ingin bertawabat Berbeda dengan Ayat ke-18 Bapak ibu yang dirahmati Allah Harus kita perhatikan Jadi Kadang-kadang kita ini Meremehkan Menggampangkan Alah taubat Apa Allah Maha pengampur Nanti juga bisa taubat Gak begitu ceritanya Ternyata ya Bapak ibu yang dirahmati Allah Ayat ke-18 Mohon bantuan Pak Ketua lagi Untuk membacakan Kepada kita semua Terjemah dari Surat ke-4 Ayat ke-18 Silahkan Ayat ke-18 Dan tidaklah taubat itu Diterima Allah Dari orang-orang Yang mengerjakan Kejahatan Yang hingga Apabila datang Ajal kepada Seseorang Di antara mereka Barulah Ia mengatakan Sesungguhnya Saya bertawabat Sekarang Dan tidak pula Diterima taubat Orang-orang yang mati Sedang mereka Di dalam kekafiran Bagi orang-orang itu Telah kami sediakan Siksa yang pedih Terima kasih Jadi mohon kita perhatikan Bapak ibu ya Tadi kita garis bawahi Pertama Su Sekarang pada Ayat ke-18 Yang tidak diterima itu Berubah kata-kata Su Menjadi Say'i'ah Say'i'ah itu Jama' dari Su Tadi Durasinya Kerusakannya Dampaknya Spektrumnya Berbeda Jadi Hati-hati kepada kita Kalau kita sudah Diberi amanah Baik itu Sifatnya Lokal Maksud saya Kita menikah Ibu-ibu punya suami Punya anak Bapak punya istri Punya anak Terlebih lagi Mungkin Kita sudah punya cucu Maka dampak dosa itu Besar Bayangkan Kalau perilaku kita Dicontoh oleh anak kita Kemudian anak kita Melakukan perilaku yang sama Kepada anaknya Lagi Kepada cucu kita Cucu kita Kepada cucu berikutnya 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 Itu Say'at Bapak ibu yang dirah Say'at Kemudian yang kedua Kita perhatikan Tidak ada lagi Kata-kata Bijaha latin Di sini Tadi Bijaha latin ada ya Di surat Di ayat ke-17 tadi ya Karena kebodohan Sekarang tidak ada Kata-kata Bijaha latin Artinya apa? Artinya betul-betul Orang yang seperti Yang tidak diterima Taubatnya ini Karena dia sudah tahu Sudah tahu Bapak ibu yang dirahmati Allah Bukan karena Bijaha latin Sudah sampai ilmunya Kepada dia Sudah ngerti dia Sudah paham dia Tapi tetap dia Berbuat dosa Dan yang berikutnya Adalah Waktunya Kalau tadi Korib Segera Begitu tahu Ilmunya Begitu ngerti Langsung bertobat Kalau ini Tidak mau bertobat Sampai Ketika dia akan wafat Kalau sudah datang Malaikat maut Itu sudah tidak bisa lagi Bertobat Sudah habis Waktunya Bapak ibu yang dirahmati Ini belum wafat Jadi Datang Malaikat maut Itu ada Beberapa waktu Sebelum Wafat Kalau istilahnya Kita sering dibilang Sampai Jawa Ditenggorokan Tidak juga Gak gitu juga Jadi Malaikat maut Itu datang Kita lihat Beberapa kali itu Saya menyaksikan Ada orang itu Sebelum Sakratul maut Seolah dia melihat Ada Ada malaikat Atau ada apa Seperti yang Dijelaskan dalam Banyak hadis Yang suhaih oleh Nabi SAW Nah Ketika malaikat maut Datang Contoh Fir'aun Misalkan Disitu dia Baru sadar Dan minta bertobat Tidak diterima Tidak diterima Taubatnya Walaupun Sakratul maut Belum terkena Kepadanya Ada waktu Ada jeda lagi Walaupun mungkin Jedanya gak lama Hanya beberapa Waktu saja Tapi Ketika malaikat maut Sudah datang Sudah tidak bisa lagi Apa ibu yang dirah Waktunya Jahalah Atau Kebodohan Bijahalatin Disini tidak ada Dan yang ketiga Waktunya Bapak ibu Jadi tidak sama Ada Taubat yang tidak diterima Dan syaratnya Untuk diterima Tadi adalah Tiga Oke Sekarang Itu taubat Sekarang Dosa Dosa juga Ada klasifikasinya Bapak ibu Yang dirah Waktunya Ada klasifikasinya Ada jenisnya juga Dosa Nah tadi Seperti yang sudah Kita awali Dengan su' dan sayiat Tadi Bapak ibu Ada dosa kecil Walaupun Tidak ada dosa Yang boleh Dianggap sepele Tidak boleh Kita menganggap Dosa Sepele Tapi Dalam bahasa Al-Quran Ada dosa Yang kecil Dan ada dosa Yang kabair Atau besar Bapak ibu Yang beres Bantuan Bapak ketua lagi Kita membacakan Surat keempat Ayat 31 Silahkan Kita masih di surat keempat Ayat 31 Jika kamu Menjauhi Dosa-dosa besar Di antara Dosa-dosa Yang dilarang Kamu mengerjakannya Niscaya Kami hapus Kesalahan-kesalahanmu Dosa-dosamu Yang kecil Dan kami Masukkan kamu Ketempat yang mulia Atau surga Terima kasih Faktual Ini ya Intajitadibu kabair Kalau kalian Menjauhi Berusaha Betul-betul Menghindari Al-kabair Dosa besar Matun hauna anhu Yang kami larang Kepada kalian Nukafir ankum Sayyiatikum Kami menutupi Dosa-dosa kecil Yang kalian lakukan Dosa-dosa kecil Itu seperti apa Bapaknya Dosa-dosa kecil Seperti Ya Kita lupa Apa namanya Lupa Atau menyepelekan Sholat Misalkan Dalam sebuah Perjalanan Atau dalam sebuah Apa Keadaan Kita misalkan Datang waktu sholat Kita dengar Kita dalam hati Mengatakan Alah nanti aja Masih lama kok Ini Tahu-tahu Rupanya Satu keadaan Membuat kita Baru bisa sholat Di ujung waktu Kondisi Menyepelekan itu Menyepelekan waktu sholat Yang awal tadi Kita Itu adalah Satu dosa Tapi dosa yang kecil Demikian pula Dalam Majlis Dalam majlis ini Juga banyak dosa Terjadi Kepada kita Maka itu Ada namanya Doa Kahfarotul Majlis Kahfarotul Majlis itu Bukan doa Penutup Majlis Tapi Kahfaroh Kahfaroh itu Tadi Nukafir Istilahnya itu Membayar Meng-cover Bukan Menutup Majlisnya sudah Ditutup Jam berapa Jam sekian Ditandai dengan Doa Majlisnya selesai Tapi maksudnya Kita membayar Dosa-dosa Kecil yang kita Lakukan selama Majlis itu Selama Majlis Taklim itu Makanya Kalimatnya Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Saya mohon Ampun Ya Allah Kepada Engkau Atau Kalau sama-sama Berarti Nastagfiruka Wa Atubu Ilaik Dan kami Bertobat Kepada Engkau Dari apa Dari Dosa-dosa Kecil Yang tidak Terhindarkan oleh Kami Kami Lakukan Selama Majlis Itu ya Bapak-Ibu Selama Majlis Misalkan Sering Pak Ketua Mengatakan Tolong Videonya Pak Ketua Ingatkan kepada Kita semua Tolong Videonya Dijaga Bapak-Ibu Yang tidak Ya Allah Ya Itu Kalau tidak Dijaga Ya mungkin Karena kita Memang Tidak Familiar Juga Dengan Metode Ngaji Seperti ini Kan ini Baru-baru Saja Dua tahun Terakhir Ini kan Ya wajar Memang Tapi Ketika Tidak Dijaga Betul-betul Video yang Tidak Pantas Yang tampil Baik Yang Tampil Yang Videonya Keluar Itu Maupun Yang melihat Nanti Juga Terkena Dosa Demikian Pula Dalam hati Kita Melihat Video Orang Melihat Tampilan Orang Misalkan Kok Jilbabnya Warnanya Itu Kok Gak Macing Itu Juga Dosa-dosa Kecil Bapak-Ibu Yang Rahmat Ya Allah Atau Misalkan Ada Ya Macem-macem Bisa Terjadi Dalam Majelis Kita Oleh Karnanya Kavaratul Majelis Intajitani Kembali Kesini Intajitani Kabair Kalau Kalian Menjaga Diri Dari Dosa-dosa Besar Maka Yang Dosa-dosa Kecil Itu Nukafir Ankum Kami Menutupinya Bagi Kalian Jadi Ada Dosa Besar Ada Dosa Kecil Apa Saja Dosa Besar Bapak-Ibu Yang Dirahmati Allah Silahkan Bapak-Ibu Bisa Membuka Kitab Al-Kabair Ini Kitab Yang Terkenal Sekali Fenomenal Sekali Kitab Klasik Yang Ditulis Oleh Imam Az-Zahabi Beliau Menuliskan Ada 70 Dosa Besar Dikutip Dari Berbagai Ayat Al-Quran Dan Penjelasan Dari Hadis-hadis Nabi S.W. Dosa Dosa Besar Yang Jelas-jelas Itu Adalah Dosa-dosa Yang Disebutkan Secara Spesifik Di dalam Al-Quran Misalkan Berzina Dosa Besar Maka Itu Kalau Bapak-Ibu Punya Anak Dalam Usia Yang Sudah Siap Menikah Kemudian Beliau Atau Anak Bapak-Ibu Ini Minta Dilikahkan Minta Dilikahkan Tolong Pertimbangkan Betul Agar Segera Menikahkan Kalau Sudah Minta Menikahkan Ini Pesan Yang Harus Saya Sampaikan Kepada Kita Kenapa Bapak-Ibu Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Banyak Pertimbangan Yang Tidak Syari Yang Tidak Sesuai Syariat Pertimbangannya Oh Nanti Dulu Adekmu Kan Belum Nikah Kakakmu Belum Nikah Kakakmu Belum Nikah Biar Kakakmu Dululah Yang Nikah Sementara Si adek Sudah Siap Menikah Sudah Datang Minta Dinikahkan Suruh Tunggu Dulu Kakaknya Menikah Mohon Maaf Ya Mohon Maaf Sandainya Terjadi Kemudian Perzinahan Ya Karena Ini Sekarang Zaman Sudah Tidak Sama Bapak Ibu Yang Dirahmat Maka Orang Tua Pun Juga Terkena Dosanya Bapak Ibu Yang Dirahmat Dan Itu Dosa Besar Bapak Ibu Dosa Besar Maka Tadi Intajitan Ibu Kabair Kalau Kita Kemudian Bersedia Menghindarkan Diri Dari Kabair Tadi Mengalahkan Adat Istiadat Yang Selama Ini Mungkin Kita Pegang Dari Apa Daerah Tertentu Misalkan Alah Sudahlah Mau Kakaknya Mau Adiknya Yang Jodoh Duluan Nikah Gak Bapak Panggil Kakaknya Kak Bukan Berarti Begini Begitu Beri Penjelasan Yang Baik Beri Penjelasan Yang Bijaksana Agar Terhindar Semuanya Dari Dosa Besar Surat Ke Empat Tadi Ayat Ke 31 Jadi Taj Tadi Buka Ba'ir Kita Menghindarkan Diri Dari Al-Kabair Apa saja Al-Kabair Itu Antara Lain Tentu Banyak 70 Oleh Imam Az-Zahabi Dikategorikan Antara Lain Bisa Kita Baca Di Surah Ke 6 Ayat 151 Ini Mohon Bantuan Pak Ketua Nanti Membacakan Terjemahnya Ini Termasuk Al-Kabair Jadi Dosa Yang Langsung Allah State Allah Sebut Secara Spesifik Di Dalam Al-Quran Berarti Dia Adalah Al-Kabair Dosa Besar Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Karena Penyebutannya Langsung Di Dalam Al-Quran Silahkan Pak Kita Bantu Baca Surat Al-An'am Surat Ke-6 Ayat 151 Katakanlah Marilah Kubacakan Apa Yang Diharamkan Atas Kamu Oleh Tuhan Mu Yaitu Janganlah Kamu Mempersekutukan Sesuatu Dengan Dia Berbuat Baiklah Terhadap Kedua Orang Ibu Bapak Dan Janganlah Kamu Membunuh Anak Anak Kamu Karena Takut Kemiskinan Kami Akan Memberi Rezeki Kepadamu Dan Kepada Mereka Dan Janganlah Kamu Mendekati Perbuatan Perbuatan Yang Keji Baik Yang Nampak Di Antaranya Maupun Yang Tersembunyi Dan Janganlah Kamu Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Allah Membunuhnya Melainkan Dengan Sesuatu Sebab Yang Benar Demikian Itu Yang Diperintahkan Kepadamu Supaya Kamu Memahaminya Iya Terima Makasih Pak Tentu saja Syirik Adalah Dosa besar Yang Menarik Disitu Dosa besar Kedua Tidak Disebutkan Dalam Bentuk Negatif Tapi Dalam Bentuk Positif Dan Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Artinya Kalau Tidak Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Berbuat Biasa Saja Itu Termasuk Dosa Besar Jadi Berbuat Baik Itu Di Atas Berbuat Biasa Kalau Bicara Di Atasnya Kalau Bicara Kepada Kawan Begini Kalau Bicara Kepada Orang Tua Berbeda Yang Lainnya Jadi Perbuatan Baik Itu Di Atas Perbuatan Biasa Jadi Berbuat Biasa Saja Itu Dosa Besar Apalagi Durhaka Jadi Itu Bentuk Yang Luar Biasa Dan Janganlah Kalian Membunuh Anak Kalian Karena Takut Miskin Miskin Itu Imlak Itu Sebetulnya Bukan Hanya Miskin Tapi Ketidak Mampuan Dia Tidak Mampu Mendidik Macem-macem Bukan Hanya Soal Finansial Maksud Saya Jadi Dari Sini Kita Paham Bahwa Mengaborsi Anak Itu Mengaborsi Kandungan Itu Adalah Dosa Besar Tentu Saja Ketika Bukan Karena Hal Medis Lain Karena Itu Hal Medis Dan Itu Terjadi Masih Diperbolehkan Sebelum Ditiup Nyaruh Yang Pernah Kita Bahas Sama-sama Yaitu Di atas Tiga Bulan Atau Medis Atau Kedokteran Mengatakan Empat Bulan Kalau Al-Quran Lebih Hati-hati Lagi Tiga Bulan Ke Atas Tiga Bulan Lebih Dua Pekan Lebih Hati-hati Lagi Demikian Pula Membunuh Itu Juga Dosa Besar Tadi Zidah Saya Katakan Juga Dosa Besar Sekarang Kita Masuk Ada Dosa Yang Sebetulnya Dari Dampak Bahayanya Kalau Tadi Besar Kecil Taubat Terima Dan Tidak Sekarang Kita Masuk Kepada Dosa Yang Dampak Dosa Yang Dirahmati Allah Itu Mengikat Mengikat Menguasai Kita Menguasai Orangnya Menguasai Pelakunya Menenggelamkan Kalimatnya Jadi begini Maksud saya Mohon maaf Misalkan Kita lihat Orang ini Mabok Ada orang Mabok Bidu-bidu Buat keras Somehow Entah Gimana Dia sadar Bahwa Yang dia Lakukan Itu Salah Salah Dia tahu Itu Salah Itu Ngerti Itu Lebih Baik Daripada Dosa Yang Seperti Ini Yang Akan Kita Bahas Karena Orangnya Yang Melakukan Dosa Ini Tentu Tidak Sadar Bahwa Dirinya Sedang Ditarik Sedang Tenggelam Pelaku Dosa Yang Akan Kita Bahas Jadi Jadi Umpak Banyak Kalau Kita Ada Anak Cucu Atau Kerabat Kita Mungkin Dia Masih Berperilaku Yang Ini Misalkan Tadi Seperti Mungkin Mabok Jangan Putus Asa Itu Mudah Lebih Mudah Daripada Dosa Yang Kita Bahas Ini Kalau Ini Berat Bapak Ibu Ini Berat Dan Justru Dosa Seperti Inilah Yang Mungkin Terkena Kepada Orang Yang Sudah Terlihat Soleh Ini Kenapa Harus Inilah Sebabnya Kenapa Ini Penting Atau Harus Kita Membahas Jadi Orang Kalau Masih Mabok Misalkan Yang Mudah Saya Ambil Contoh Dia Sadar Bahwa Itu Salah Dia Ngerti Tahu Dia Jadi Kalau Sudah Dapat Pencerahan Sekali Bisa Langsung Tawbat Bisa Langsung Selesai Tapi Kalau Yang Dosa Seperti Ini Berat Oke Kita Bacakan Dulu Kalimatnya Surat Kedua Surat Al-Baqoro Ayat 81 Silahkan Pak Tua Baik Bukan Demikian Yang Benar Barang Siapa Berbuat Dosa Dan Ia Telah Diliputi Oleh Dosanya Mereka Itulah Penghuni Neraka Mereka Kekal Di Dalamnya Diliputi Oleh Dosanya Kalau Di terjemahan Yang lain Saya Tertarik Dengan kata-kata Ditenggelamkan Oleh Dosanya Ditenggelamkan Jadi Diliputi Dikuasai Atau Ditenggelamkan Oleh Dosanya Dalam Saya Pak Lukman Tadi baca Di Gadget Pak ya Ya Betul Mungkin Ada Terjemahan Yang Cetak Bisa kita Atau Bapak Ibu Semua Ada 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 Cetaknya Coba Kita Baca Bukan Demikian Barang Siapa Berbuat Keburukan Dosanya Telah Menenggelamkannya Maka Mereka Itu Penghuni Neraka Mereka Kekal Di Dalamnya Jadi Terima Kasih Pak Ketua Jadi Kata-kata Ahalto Itu Juga Bisa Berarti Menenggelam Tenggelam Karena Saking Diliputi Saking Dikuasai Sehingga Dia Dibawa Untuk Jatuh Untuk Tenggelam Kalimat Ini Menarik Karena Merenungi Kata-kata Tenggelam Itu Nanti Di Ujungnya Mungkin Kita Bisa Memberikan Solusi Bagaimana Kalau Seseorang Terkena Dosa Yang Seperti Solusinya Gimana Cara Keluarnya Dari Kata-kata Tenggelam Itu Menarik Oke Bapak Ibu Kata-kata Ahalto Kita Beda Beda Kalau Pakai To Itu Artinya Meliputi Tapi Kalau Hut Pakai Ta Ini luar Biasanya Bahasa Arap Huth Dengan Ta Beda Dikit kan Hut Dengan Hut Beda 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 Dikit Kalau Hut Dengan Ta Kalimat Kedua Ini Itu Artinya Ikan 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 Paus Ikan Hiu Besar Itu Hut Kalau Ikan Yang Kecil Namanya Samak Maka Nabi Yunus Itu Namanya Sahibil Hut Sahibil Hut Karena Beliau Dimakan Oleh Ikan Besar Atau Di Dalam Perut Ikan Yang Besar Bukan Ikan Yang Kecil Sebesar Paus Itu Hut Kalau Hut Pakai To Itu Artinya Besar Dan Meliputi Melekat Filosofi Bahasa Arab Luar Biasa Dari Pilihan Katanya Dari Susunan Akar Katanya Sulasi Mujarot Tiga Huruf Tapi Berbeda Sedikit Itu Memiliki Makna Yang Luar Biasa Fi'il Madinya Bentuk Madi Bentuk Lantau Adalah Ahato 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 Tadi Dalam Surat Dalam Ayat 81 Tadi Surat Kedua Tadi Itu Adalah Fi'il Madi Bentuk Fi'il Madi Yang Artinya Sudah Pasti Sudah Pasti Apa Yang Disebutkan Untuk Sesuatu Yang Akan Datang Tapi Menggunakan Fi'il Madi Fi'il Lampau Itu Menunjukkan Itu Sudah Pasti Fonis Sudah Fonis Sudah Fonis Oke Bapak Ibu Jadi Balaman Kasabasayiatan Wa Ahal Tots Bihi Khotiatu Jadi Ada Sayiat Ada Dosa Dosa Yang Termasuk Dosa Besar Dosa Besar Yang Pasti Akan Menenggelamkan Akan Menguasai Akan Meliputi Sang Pelakunya Nah Itu Maksud Saya Tidak Semua Dosa Besar Seperti Itu Tapi Ada Kategori Kategori Dosa Besar Yang Ahal Tots Bih Dengan Dosa Besar Kalau Memulai Dosa Ini Maksudnya Kalimat Ini Ingin Mengatakan Kepada Kita Kalau Anda Memulai Dosa Ini Maka Anda Akan Diliputi Akan Dikuasai Oleh Dia Artinya Anda Akan Tenggelam Bersama Dia Dosa Ini Bapak Ibu Wah Tots Bih Koti Atu Kesalahan Dia Itu Luar Biasa Dosa Besar Sayiat Kita Sudah Bahas Tadi Sayiat Surat Keempat Sayiat Dosa Besar Apa Saja Dia Ini Maka Penting Buat Kita Sekali Lagi Saya Katakan Kalau Orang Yang Berdosa Berbuat Dosa Yang Nampak Tahu Dia Itu Dosa Itu Mudah Lebih Mudah Daripada Yang Seperti Ini Tersamar Laten Bahaya Laten Ada Di Dalam Diri Kita Dan Betul Berpotensi Menenggelamkan Kita Menguasai Kita Merusak Karakter Kita Sulit Keluar Darinya Apa Saja Dia Kita Buka Dulu Sedikit Saja Untuk Mengartikan Kata Kata Hut Atau Ahato Supaya Lebih Jelas Disebut 28 Kali Dalam Al-Quran Akar Kata Dari Ahato Hut Tadi Dalam Bentuk Yang Berbeda Beda Tapi Bentuk Fi'il Madi Yang Satu Yang Ahato Tadi Cuma Satu Yaitu Di Surat Kedua Ayat 81 Ada Bentuk Penguasaan Juga Tapi Tidak Fi'il Madi Yaitu Ada Tiga Kali Disebut Dalam Al-Quran Salah Satunya Surat 48 Surat Al-Fad Ayat Kedua Satu Untuk Kita Tahu Dalam Bentuk Ini Maksud Allah Apa Sebagai Mana Gambarannya Sebesar Apa Dikuasainya Sebesar Apa Kira 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 Begitu Mohon Bantuan Pak Ketua Untuk Membacakan Terjemahan Silahkan Pak Surat Al-Fad Surat 48 Ayat 21 Dan Telah Menjanjikan Pula Kemenangan Kemenangan Yang Lain Atas Negeri Negeri Yang Kamu Belum Dapat Menguasainya Yang Sungguh Allah Telah Menentukannya Dan Adalah Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Terima kasih Pak Luqman Jadi Ini adalah Janji Allah Kepada Kau muslimin Di bawah Pimpinan Rasulullah Ketika itu Setelah pulang Dari Hudaybiah Allah Janjikan Kemenangan Yang Dekat Yaitu Menang Di Pertempuran Khaybar Satu Tahun Kemudian Tapi Yang Belum Diketahui Oleh Rasulullah Dan Para Sahabat Bahwa Bagian Bagian Bumi Yang Lain Itu Akan Terbuka Juga Bagi Mereka Contoh Kita Sekarang Indonesia Itu kan Dulu Belum Diketahui Oleh Rasulullah Dan Para Sahabat Belum Diketahui Allah Katakan Kalimat Itu Wa Ukhral Dan Bagian Bumi Yang Lain Sekarang Kalian Belum Belum Punya Kuasa Di Atas Bumi Itu Tapi Apa Tapi Allah Meliputi Tempat Itu Atau Menguasainya Menguasainya Kalau Diterjemahan Tadi Tidak Terlalu Spesifik Disebutkan Allah Mengetahuinya Tapi Artinya Allah Menguasai Tempat Itu Umpama Begini Maksud Saya Bilang Pak Pak Lukman Pak Lukman Saya Punya Rumah Di Jawa Timur Silahkan Pak Lukman Pakai Rumah Itu Saya Bisa Berkata Seperti Itu Karena Saya Punya Sertifikatnya Rumah Itu Saya Yang Beli Punya Saya Saya Bisa Bilang Begitu Ini Sertifikatnya Ini Kuncinya Itu Namanya Ahato Karena Saya Yang Memilikinya Karena Itu Punya Saya Karena Saya Tahu Betul Bagaimana Bentuknya Karena Saya Lihat Itu Ahato Tapi Kalau Saya Tidak Memiliki Tempat Itu Itu Hanya Informasi Saja Tanpa Penguasaan Tanpa Ahato Ada rumah Kosong Di Bisa Dipakai Bisa Ditempati Untuk Dijadikan Kantor MMQ Umpama Oh Itu Punya Ustaz Bukan Saya Cuma Bilang Itu Informasi Saja Namanya Tapi Kalau Ahato Tadi Itu Punya Saja Ini Sertifikatnya Ini Kuncinya Itu Pakai Disana Itu Namanya Ahato Nah Nah Karena Seluruh Bumi Ini Memang Milik Allah Allah Maha Mampu Terhadap Itu Maka Kalimatnya Ahato Jadi Kembali Ke Surat 281 Tadi Jadi Kesalahan Yang Dimulai Ini Dosa Besar Yang Dimulai Ini Akan Menguasai Dia Akan Memiliki Dia Orang Ini Seperti Rumah Tadi Seperti Satu Bumi Bumi Ini kan Milik Allah Semua Yang Mana Yang Allah Janjikan Kepada Rasulullah Yang Mana Terserah Allah Karena Allah Yang Memiliki Jadi Ada Dosa Besar Yang Sampai Menjadikan Pembuatnya Itu Atau Pelakunya Itu Dimiliki Oleh Dosa Itu Termiliki Oleh Dosa Itu Maksudnya Ahato Sampai Tenggelam Dia Menarik Tenggelam Itu Karena Nanti Berkaitan Dengan Solusinya Supaya Bisa keluar Dari Ikatan Nanti Di Ujung Kita Ada Dua Dosa Yang Menenggelam Apa Saja Dia Tadi kan Kita Baca Surat Ke 281 Sekarang Kita Mulai Dari 79 80 Kita Baca 79 Dulu Dua Dosa Besar Besar Yang Menenggelam Silahkan Pak Surat Al-Baqarah Ayat 79 Maka Kecelakaan Yang besarlah Bagi orang-orang Yang menulis Alkitab Dengan tangan Mereka Sendiri Lalu Dikatakannya Ini Dari Allah Dengan Maksud Untuk Memperoleh Keuntungan Yang sedikit Dengan Perbuatan Itu Maka Kecelakaan Yang besarlah Bagi Mereka Akibat Apa Yang ditulis Oleh tangan Mereka Sendiri Dan Kecelakaan Yang besarlah Bagi mereka Akibat Apa Yang mereka Kerjakan Masya Allah Jadi Bapak Ibu Perhatikan Di sini Kata-kata Wail Itu Diulang Tiga kali Tiga kali Kecelakaan 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 Luar biasa Berarti Kalau sampai Terulang Tiga kali Berarti Tidak main Kemudian Yang kedua Fawail Kecelakaan Wawail Tiga Tiga kali Bapak Ibu Yang memulai Atau Startnya Mulainya Dosa besar Yang menenggelamkan Ini Yang jenis Pertama ini Adalah Berdusta Atas nama Allah Atau Mengubah Ketentuan Atau Ayat Allah Demi Sesuatu Yang murah Bapak Ibu Tadi saya katakan Di awal Bahwa ini Rentan Terjadi Kepada Orang-orang Yang sudah Terlihat Soleh Terlihat Soleh Demi Menyenangkan Hati Calon Mertua Misalkan Demi Menyenangkan Hati Calon Konstituen Misalkan Demi Menyenangkan Hati Ya Macem-macem lah Apa saja yang murah Berubah Apa yang sudah ditetapkan Allah Diubah Apa yang sudah ditetapkan Allah Digeser Apa yang sudah ditetapkan Allah Direvisi oleh dirinya sendiri Itu berat sekali Bapak Ibu Dan itu akan menenggelamkan Itu maksudnya Akan menenggelamkan Keliatannya sepele itu Tapi tidak Maka tadi saya katakan Saya bandingkan tadi Di awal tadi Dengan dosa-dosa Yang dilakukan secara Terang-terangan Oleh orang-orang Yang memang Bijahalatin Dia minum-minum Wankeras Dia apa Ini itu Karena dia gak tahu Belum ada yang Menyentuh dia Belum ada yang memberikan Ilmu kepada dia Belum masuk Kalau diberi sudah mungkin Tapi belum masuk Kesadaran itu Belum masuk Itu mudah Jelas Ngerti dia Salah pun tahu Dia Tapi kalau yang Seperti ini Wah ini bahaya Sekali Laten Nanti kita buka Dari mana Asalnya Kok orang bisa Seperti Bisa seperti ini Sehingga Jangankan Berfikir untuk Mengubah Ayat-ayat Allah Ketentuan Allah Kita jaga dari Start yang lebih awal lagi Dari Simptom Gejala yang lebih awal lagi Yang kedua Kita membahas Kita buka dulu Dua-duanya Nanti baru kita Bahas satu-satu Yang kedua Yaitu pada ayat berikutnya Pada ayat ke Delapan puluh Silahkan Al-Bafarah Ayat 80 Dan mereka Berkata Kami Sekali-kali Tidak akan Disentuh oleh Api neraka Kecuali Selama Beberapa Hari Saja Katakanlah Sudahkah Kamu Menerima Janji Dari Allah Sehingga Allah Tidak akan Memungkiri Janjinya Ataukah Kamu Hanya Mengatakan Terhadap Allah Apa Yang Kamu Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Terima kasih Ini Lebih Bahaya Lebih Bahaya Yaitu Mereka Orang-orang Yang Menyepelekan Azab Allah Iya Sih Kita Masuk Neraka Tapi Beberapa Hari Saja Nanti Kita Masuk Surga Juga Awas Nanti Kita Buka Hadisnya Saya Dengar Hadis Ini Dari Kecil Semua Orang Muslim Pasti Masuk Surga Cuma Masuk Teraka Kalau Ada Dosa-dosa Dicuci Dulu Sebentar Hati-hati Bapak Ibu Hati-hati Dalam Memaknainya Hati-hati Dalam Memaknainya Tadi Saya Katakan Ini Bahayanya Late Di Dalam Diri Kita Kalau Kita Menyepelekan Azab Allah Ini Nanti Berat Bapak Ibu Jadi Yang Kedua Tadi Yang Pertama Mengubah Ayat Allah Mengubah Aturan Allah Demi Sesuatu Dosa Yang Menenggelamkan Itu Dua Yang Pertama Berdusta Atas Nama Allah Dalam Bentuk Apapun Itu Dalam Bentuk Besar Maupun Kecil Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Nanti Dosa Ini Akan Memegang Kita Akan Menguasai Diri Kita Sulit Untuk Keluar Daripadanya Dan Yang Kedua Meremehkan Menyepelekan Hukuman Allah Awas Berat Bapak Ibu Yang Dirahmati Dua Dosa Yang Menenggelamkan Kita Bahas Satu-satu Untuk Bisa Mempreven Untuk Bisa Mencegah Sejak Lebih Awal Lagi Bagaimana Prosesnya Orang Itu Biasanya Berdusta Atas Nama Allah Ada Prosesnya Terjadinya Ada Prosesnya Oleh Karena Kita Pelajari Agar Kita Bisa Menghindari Prosesnya Jadi Kalau Sudah Mulai Mulai Proses Itu Sudah Sudah Kita Harus Hindari Istighfar Jauhi Bapak Ibu Yang Merahmat Kalau Sudah Masuk Nanti Sulit Untuk Keluarnya Kita Bacakan Surat Ketujuh Ayat Kedua Pujuh Silahkan Pak Surat Al-A'raf Ayat Ketujuh Surat Ketujuh Ayat Ketujuh Hai Anak Adam Janganlah Sekali-kali Kamu Dapat Ditipu Oleh Syaitan Sebagaimana Ia Telah Mengeluarkan Kedua Ibu Bapakmu Dari Surga Ia Menanggalkan Dari Keduanya Pakaiannya Untuk Memperlihatkan Kepada Keduanya Aurat Sesungguhnya Ia Dan Pengikut-pengikutnya Melihat Kamu Dan Suatu Tempat Yang Kamu Tidak Bisa Melihat Mereka Sesungguhnya Sesungguhnya Ia Dan Pengikut-pengikutnya Melihat Kamu Dari Suatu Tempat Yang Kamu Tidak Bisa Melihat Mereka Sesungguhnya Kami Telah Menjadikan Syaitan Syaitan Itu Pemimpin Pemimpin Bagi Orang-orang Yang Tidak Beriman Terima kasih Pak Ketua Kita Garis bawahi Menanggalkan Pakaian Keduanya Nanti Lanjutan pada Ayat berikutnya Tapi Kita mulai Dulu dari sini Jadi Menanggalkan Itu Simbol Baju Kedua Itu Untuk Memperlihatkan Aurat Keduanya Aurat Itu Adalah Bentuk Atau Sesuatu Yang Kita Malu Malu Untuk Kita Perlihatkan Malu Untuk Kita Perlihatkan Jadi Harga Diri Harga Yang Kita Pegang Untuk Diri Kita Jadi Orang Atau Kita Anak Cucu Adam Akan Dikejar Oleh Iblis Dan Balat Tentaranya Tadi Dengan Cara Yang Sama Ini Sekali Lagi Simbol Simbol Apa Maksud Tadi Itu Pada Ayat Berikutnya Silahkan Bapak Leput Kita Bacakan Lagi Ayat Ke 28 Dan Apabila Mereka Melakukan Perbuatan Keji Mereka Berkata Kami Mendapati Nenek Moyang Kami Mengerjakan Yang Demikian Itu Dan Allah Menyuruh Kami Mengerjakannya Katakanlah Sesungguhnya Allah Tidak Menyuruh Mengerjakan Perbuatan Yang Keji Mengapa Kamu Mengada-adakan Terhadap Allah Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Nah Ini Dia Terima Kasih Pak Bukman Jadi Maksudnya Bapak Ibu yang Dirahmati Allah Ditanggalkan Baju Tadi Itu Seseorang Tidak Tau Tidak Tau Malu Lagi Dalam Mengambil Dunia Ini Sehingga Saking Tidak Tau Malu Dia Bersedia Mengubah Hukum Hukum Allah Tadi Dengan Mengatakan Pertama Perkatanya Mengatakan Yang pertama Yang mengatakan Ini sudah Dari dulu Begini Dulu Bapak Moyang kita Kakek Moyang kita Yang sebelum Kita juga Melakukan Ini Yang kedua Dia akan Mengatakan Dan Allah Juga Memerintahkan Kita akan Hal ini Saya pernah Punya Pengalaman Akan Kondisi Yang seperti Ini Bapak Ibu Yang dirahmati Dulu Tahun 2005 Saya Pernah Bekerja Di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Setelah Tsunami 2004 Karena Diminta Banyak Putra Daerah Saya Bekerja Di sana Cara Pengelolaan Keuangan Dari BRR Itu Mirip Seperti Pengelolaan Keuangan Di Pemerintahan Nomenklaturnya Nomenklaturnya Dan lain Sebagainya Itu Sama Jadi Ada Pejabat Pembuat Komitmen Ada Satuan Kerja Dan lain Sebagainya Uang Itu Berseliweran Bapak Ibu Yang dirahkan Diberikan Oleh Para Peserta Tender Sebelum Unwizing Itu Banyak Uang Berseliweran Kata-kata Yang sering Muncul Dari Pimpinan Pimpinan Dari Kepala Satuan Kerja Atau Dari Pejabat Pembuat Komitmen Yang akan Menandatangani Proyek Itu Nantinya Ini Kan Perintah Allah Juga Supaya Kita Mencari Nafkah Buat Anak Istri Kita Udahlah Bawa Kirim Ke Keluargamu Di Jakarta Wallahu Amar Nabi Dan Ini Sudah Dari Dulu Begini Jadi Sebelum Wallahu Amar Nabi Sebelum Membawa Nama Allah Ada Yang Pertama Dulu Wajadina Alaihah Abba Anak Dari Dulu Sudah Begini Itu Maksudnya Proses Sebelum Sampai Kepada Allah Menyuruh Kita Mencari Nafkah Kepada Anak Istri Kita Itu Mengatas Namakan Allah Tapi Sebelum Itu Wajadina Alaihah Abba Anak Itu Kalimat Dari Dulu Sudah Begini Dari Dulu Sudah Seperti Ini Itu Proses Awalnya Jadi Kalau Sudah Ada Kata-kata Itu Lebih Bagus Kita Stop Lebih Bagus Kita Beristighfar Nanti Akan Masuk Untuk Untuk Defense Untuk Pertahanan Untuk Memperkuat Argumen Akan Membawa Nama Allah Bapak Ibu Yang Dirahmat Itu Untuk Satu Contoh Kasus Kasus Yang lain Pasti Banyak Lagi Bapak Kita Ditanya Misalkan Atau Bapak Ibu Ditanya Boleh Kalau Bapak Ibu Memang Tidak Tahu Bilang Tidak Tahu Tapi Kalau Bapak Ibu Tahu Sampaikan Karena Itu Akan Menjadi Dosa Yang Besar Yang Akan Menenggelamkan Kita Bapak Ibu Pada Ayat Berikutnya Kalimat Allah Menegaskan Saja Kepada Kita Bahwa Sebetulnya Yang Allah Perintahkan Itu Adalah Keadilan Keadilan Disini Menggunakan Kata-kata Kist Itu Artinya Keadilan Yang Umum Kepada Siapapun Keadilan Dalam Contoh Kasus Saya Tadi Itu Karena Hasil Tendernya Bisa Dibeli Misalkan Sehingga Manfaat Yang Diterima Oleh Masyarakat Jadi Berkurang Tidak Adil Kepada Orang-orang Yang Menerima Itu Maka Di Kampung Saya Di Aceh Itu Di Melambuh Sudah Menjadi Rahasia Umum Bahwa Bangunan Yang Dibangun Oleh BRR Itu Kualitasnya Tidak Sebagus Bangunan Yang Dibangun Oleh LSM Luar Negeri Jadi Kalau Ditawarkan Orang Eh Ada rumah Dijual Orang Akan Tanya Begini Rumah Bantuan Dari Mana Dari BRR Harganya Turun Harganya Turun Tapi Kalau Dari Caritas Misalkan Atau Save the Children Misalkan Atau NGO-NGO Luar Negeri Itu Harganya Mahal Kenapa Karena Kualitasnya Itu Terasa Sekali Inilah Bentuk Salah Satu Bentuk Dari Mengubah Aturan Allah Demi Sesuatu Yang Buruk Kata-kata Lainnya Mengubah Isi Kitab Demi Dunia Mengubah Itu Tidak Harus Dalam Kitabnya Saja Maksudnya Kitabnya Diapus Diganti Tidak Begitu Tapi Bisa Terjemahannya Dirubah Bisa Juga Pemahamannya Diubah Atau Kata-kata Yang Disampaikan Diajarkan Dengan Berbeda Demi Kepentingan Dia Itu Bisa Terjadi Salah Satunya Bisa Kita Bacakan Pak Pada Surat Ketujuh Ayat 169 Kita Masih di Surat Ketujuh Al-A'raf Ayat 169 Maka Datanglah Sesudah Mereka Generasi Yang Jahat Yang Mewarisi Taurat Yang Mengambil Harta Benda Dunia Yang Rendah Ini Dan Berkata Kami Akan Diberi Ampun Dan Kelak Jika Datang Kepada Mereka Harta Benda Dunia Sebanyak Itu Pula Niscaya Mereka Akan Mengambil Nya Juga Bukankah Perjanjian Taurat Sudah Diambil Dari Mereka Yaitu Bahwa Mereka Tidak Akan Mengatakan Terhadap Allah Kecuali Yang Benar Padahal Mereka Telah Mempelajari Apa Yang Tersebut Di Dalamnya Dan Kampung Akhirat Itu Lebih Bagi Mereka Yang Bertakwa Maka Apakah Kamu Sekalian Tidak Mengerti Terima 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 Bukan berarti mengubah isi redaksinya langsung, tidak juga. Kalau dulu mungkin orang-orang Taurat, Injil diubah betulan, diubah beneran, karena memang mereka punya kesempatan itu. Kalau sekarang mungkin isinya tidak, redaksi bahasa Arabnya mungkin tidak, tapi terjemahnya bisa dirubah. Terjemahnya bisa dirubah. Demikian pula isi disampaikannya bisa diubah. Bisa diambil satu cuplik sini, dipakai untuk sana. Ambil satu cuplik sini, dipakai untuk sana. Coba sebelum, ini mumpung kita, ini penting sekali. Saya ambil satu contoh. Saya baru ingat nih, tapi belum saya masukkan di sini. Kita ambil satu contoh, Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 65 atau 64. Kita ambil contoh yang konkret, yang real, agar jelas bagaimana ayat itu diubah isinya atau pemahamannya, sehingga masyarakat itu bisa keliru, orang bisa keliru. Surat 62 dari surat Al-Baqarah. Bantuan-bantuan Pak Lubman untuk kita membacakan terjemahnya. Surat kedua, ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wah, ini contoh yang aktual sekali. Terima kasih Pak Lubman. Nah, kalau ayat ini Bapak Ibu, hanya diambil sepotong ini ayat saja, satu ayat ini saja, ini mudah sekali mengubah jalan atau hasilnya nanti. Ujungnya nanti. Ini seperti rel kereta itu ya. Kalau rel kereta itu kan ada petugas yang mengubah keret sebelah sana, sebelah sini. Dengan ayat ini, itu bisa 180 derajat berbanding terbalik dengan apa yang sebetulnya. Kalau dibaca satu ayat ini saja tadi. Sungguhnya orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sobi'in yang beriman, itu akan mendapatkan balasan. Oh, kalau lihat ayat ini, berarti semua agama sama. Ya kan? Berarti semua agama sama. Mau Yahudi ke dia, mau Nasrani ke dia, mau Sobi'in ke. Penyembah Matahari, sama kata ayat ini. Inilah yang dulu kita sering dengar, sampai sekarang juga masih banyak. Mendasarkan pada ini, Bapak Ibu yang dirahmat. Orang-orang yang berilmu dari kitab itu, yang tahu dari kitab itu, mereka tahu bahwa ayat ini tidak boleh diambil ayatnya saja dan terlepas dari konteksnya tidak bisa. Tidak boleh, Bapak Ibu. Harus dijelaskan kepada masyarakat, kepada siapapun secara utuh. Bahwa ayat ini maksudnya, dulu ada orang Yahudi, mereka beriman. Mereka akan dibalas juga oleh Allah nanti di hari kiamat dengan keimanan itu. Ada orang Nasrani, dulu mereka beriman. Kemudian nanti akan dibalas juga oleh Allah dengan baik. Demikian pula Sobi'in dan lain sebagainya, mereka beriman. Ada agama Sobi'in dulu. Setelah agama Islam ini, Bapak Ibu yang dirahmatkan Allah, tidak ada lagi yang boleh beragama yang lain kecuali Islam. Nah, ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmatkan Allah, adalah ayat yang diajak bicara itu orang-orang Yahudi. Kita, atau Rasulullah lah ketika itu ya, itu sebagai orang ketiga itu. Jadi beda. Dari mana dasarnya? Kita buka sekarang, mulai dari ayat ke-40. Ini harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, nanti berubah ini. Dari ayat ke-40 ini, itu yang diajak bicara itu berubah. Tadi surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1, yang diajak bicara, jadi gini, saya bicara dengan Pak Luqman. Dua pihak. Pak Luqman, begini-begini-begini, saya ajak bicara Pak Luqman. Begini-begini-begini. Tahu-tahu sekarang saya geser. Saya tidak bicara dengan Pak Luqman. Pak Luqman jadi orang ketiga yang melihat pembicaraan saya dengan orang yang ketiga. Misalkan Pak, siapa? Bapak B misalkan. Saya bicara dengan Bapak B. Di situ Pak Luqman ada. Ada juga. melihat, menyaksikan pembicaraan saya dengan Bapak B. Pak B gimana sih? Dulu kita sudah janji, kok Bapak tidak menepati janjinya, kok Bapak begini-begitu. Pak Luqman melihat itu. Inilah yang terjadi dalam surat Al-Baqarah ini, Bapak Ibu, yang dirahmat. Jadi khotib dan khitobnya berbeda. berbeda. Dimulai dari ayat ke-40, yang diajak bicara oleh Allah, bukan lagi Rasulullah. Bukan lagi kita, orang beriman. Kita orang beriman. Itu menyaksikan. Allah mengajak bicara orang-orang Yahudi. Dan mengingatkan kepada mereka, bagaimana perjanjian mereka dulu kepada Allah. Nenek moyang mereka. Yang dilanggar oleh nenek moyang mereka. Dan pada ayat ke-63 tadi, di situ Allah menjelaskan bahwa nenek moyang mereka, yang dulu itu, akan masuk surga kalau mereka beriman. Di agama mereka yang dulu. Jadi konteksnya tidak bisa lepas. Kita bacakan ayat ke-40, Pak Luqman, supaya jelas, ketika khitob atau yang diajak bicara itu berbeda. Surat ke-2 Al-Baqarah, ayat ke-40. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduh. Iya, terima kasih Pak Ketua. Jadi, ini mulai dari ayat 40 sampai ayat 124, itu yang diajak bicara adalah Bani Israel, Bapak Ibu. Kita melihat, mendengar, bagaimana Allah membeberkan perilaku mereka, janji mereka, yang tidak mereka tepati, dan seterusnya. Dan bagaimana Allah menjelaskan bahwa Allah tepat janji, menepati janji. Kalau mereka beriman dulu, pada masa Nasrani, atau pada masa Yahudi, Taurat, Injil, dan Sobi'in, dan agama-agama lain yang di bawah mereka, Allah akan balas. Masuk surga. Berikan. Apa yang Allah janjikan. Itu maksudnya. Jadi, tidak bisa lepas konteksnya dari sini. Ini kan kesalahan besar, berpuluh tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang tokoh besar yang pernah menggaungkan ini. Sudah wafat. Dari ayat tersebut. Kalau tidak dijelaskan, keliru. Ujungnya keliru. Dan berbahaya sekali. Maka itu, kita bisa menyaksikan tokoh tersebut dalam sejarah, dalam pentas sejarah, tenggelam dia. Tenggelam oleh dosanya sendiri. Oleh kesalahannya sendiri. Mengubah. Isi kitab ini. Itu jadi bahaya sekali. Berbahaya sekali. Dan amat berat sanksinya di sisi Allah SWT. Oke. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Mengubah. Mengubah. Wah, udah setengah tujuh nih. Mengubah isi kitab. Demi dunia. Sekali lagi, saya harus ulangi untuk kesekian kalinya. Bukan hanya kitab dalam redaksi aslinya saja yang diubah. Tapi juga boleh jadi yang diubah adalah terjemahannya. atau yang diubah adalah pemahaman yang seperti tadi. Seperti ayat 62 dari surat Al-Baqarah ini. Konteksnya dicabut, diubah, sehingga terubah. Berubah makna yang sesungguhnya. Maksudnya jadi berubah. Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua. Yaitu menyepelekan azab atau hukuman Allah. Ini juga penting. Bapak Ibu. Saya mendengar hadis ini pernah dibacakan. Dulu, waktu kecil. Saya pernah mendengar hadis ini pernah dibacakan. Masih teringat sampai sekarang. Di benak saya. Penceramah ketika itu, saya tidak ingat siapa, penceramah ketika itu bilang kepada kita semua, kita jangan takut Bapak Ibu. Kita ini pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka sebentar dicuci doang. Sebentar dicuci saja. Hadisnya mana? Hadisnya suhih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu. Hadis ini ada di kedua suhihain. Atau mutafakun alaihi. Mutafak alaihi itu kalau kalau satu hadis terdapat di suhih Bukhari dan suhih Muslim. Dua itu menjadi rujukan utama. Kalau sudah ada di dua itu sudah tidak perlu dicari di suhih yang lain seperti suhih Ibn Hibban, suhih Abu Dawud tidak perlu lagi. Atau suhih Atil Mizih tidak perlu lagi kalau sudah di atas ada di dua itu. Ini ilmu hadis. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini hadisnya ya saya kutipkan sedikit. saya bacakan sedikit. Hadisnya. Dari Abu Said Al-Khudri Radiyallahu Anhu dari Labi Sholayt Alam beliau bersabda penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Taha'ala memerintahkan keluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya sebiji sawi keimanan atau tawhid. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka dengan warna badan yang benar-benar hitam lalu dimasukkan ke sungai hidup atau sungai kehidupan lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Bapak Ibu. Jadi dalam ilmu hadis makanya saya katakan ilmu hadis itu kadang-kadang lebih rumit daripada tadabur atau tafsir Al-Quran. Dalam ilmu hadis itu ada namanya mutola'ah hadis. Mentola'ah hadis. Nanti ditampilkan asbabun urutnya sebab kenapa Rasulullah mengatakannya kepada siapa beliau mengatakan. Bayangkan satu perkara saja beliau pernah ditanya beberapa kali jawabannya berbeda tentang amal yang paling tinggi misalkan. Beliau pernah ditanya oleh orang ini Ya Rasulullah apa amal yang paling tinggi kepada dia Rasulullah menjawab amal yang paling tinggi itu adalah sholat tepat waktu. Satu orang lagi datang bertanya pertanyaannya sama tapi orangnya berbeda apa amal yang paling tinggi yang paling baik yang paling afdol ya Rasulullah Rasulullah bilang kepada dia berbakti kepada orang tua satu orang lagi datang berbeda lagi jihad visabilillah satu orang lagi tergantung orang yang bertanya Bapak Ibu yang dirahmat ya dia asbabul urut berbeda-beda nah demikian pula dalam hadis ini Bapak Ibu secara sederhana saja kita bisa mentelaah memahami bahwa yang dimaksud ini adalah betapa Allah itu maha penyayang sampai kalau betul-betul ada satu biji saja tawhid dari seseorang itu akan diselamatkan Allah jadi melihat sisi Allah penyayang bukan menjadikan hadis ini sebagai satu sandaran untuk kita tenang-tenang sepele itu bahaya kenapa karena menjepelikan azam Allah itu memang secara langsung Allah ancam Bapak Ibu yang dirahmat Allah ancamannya langsung di dalam Al-Quran jadi sehingga tanpa sadar tadi mungkin ya mungkin tanpa sadar demi supaya audiensnya senang bicara seperti itu tanpa sadar itu akan ahatot bihi khoti atuh tadi tenggelam terbawa terkuasai oleh kesalahan ini laten sekali kesalahannya di dalam tanpa sadar bukan seboleh jadi tanpa sadar gitu ya coba kita bacakan surat Al-Ma'arit surat ke-70 ayat 27 dan 28 tidak layak kita ini merasa aman dari azab Allah apapun ceritanya tidak layak Bapak Ibu yang dirahmat silahkan surat Al-Ma'arit surat ke-70 ayat 27 dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya ayat ke-28 karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya terima kasih Bapak Ibu inna azabah rabbihim ghayru ma'mun ma'mun diambil dari kata aman tidak layak seseorang manusia itu merasa aman dari azab Allah Bapak Ibu tidak pantas tidak layak tidak boleh tidak boleh orang yang takut kepada azab Allah itu salah satu ciri keimanan dalam surat Al-Ma'arit disebut ciri-ciri ciri yang keempat dari dalam surat Al-Ma'arit itu yaitu orang-orang yang betul-betul takut terhadap azab Allah karena azab Allah itu memang ghayru ma'mun tidak layak seseorang merasa aman dari azab Allah jadi kalau dengan hadis tadi ditelaah dari sudut yang berbeda sehingga telaahnya itu menjadikan seseorang kok jadi merasa aman dari azab Allah wah repot Bapak Ibu itu dosa yang laten tidak sama seperti orang tadi mabuk-mabuk dan lain sebagainya jelas kelihatan kalau ini dosa disampaikan oleh orang yang kelihatannya soleh kelihatannya memahami agama tapi justru menenggelamkan banyak sekali Bapak Ibu banyak sekali itu ya banyak sekali satu lagi agar kuat pemahaman kita akan hal ini oke masuk neraka beberapa hari dicuci tapi apa sanggup kita masuk neraka beberapa hari itu gak boleh ini disepelekan Bapak Ibu surat ke-22 surat al-haj ayat ke-47 silahkan surat ke-22 surat al-haj ayat ke-47 dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu wah mau kita sehari masuk neraka masa hidup kita di dunia saja tidak sampai seratus tahun kalau satu hari masuk neraka seribu tahun Bapak Ibu yang dirahmati Allah siapa yang sanggup siapa yang sanggup jadi gak bisa hadis tadi dibawa ke arah santai-santai gak bisa Bapak Ibu bahaya itu nanti menenggelamkan maksud saya gini kalau sampai muncul di benak terus terang saya dulu berpikir begitu muncul di benak seorang anak kecil seperti saya santai kita kita orang Islam pasti masuk surga kalau masuk neraka cuma beberapa hari saja tanpa sadar saya menjepelekan neraka menjepelekan azab Allah padahal satu hari adalah alfasanatim bimba ta'udun seribu tahun kalfasanatim bimba ta'udun seribu tahun dari yang kita hitung sekarang ini satu hari di sana nanti gak boleh disampaikan dari sudut itu ini bahaya Bapak Ibu bahaya jadi inilah yang bisa menenggelamkan poin ini penting kita sampaikan terkhusus kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang di zaman modern ini mendapatkan informasi teramat banyak arus informasinya seperti air bah gampang mereka menjepelekan sesuatu termasuk soal azab ini anak-anak muda itu pernah bercerita buka puasa bersama padahal ini anak-anak pesantren sekolah IT-IT SMA-IT mereka ketemu lagi untuk buka puasa bersama kumpul buka puasa bersama teman-temannya bilang buka puasa atau iftor adalah cara yang elegan untuk skip shalat maghrib ini luar biasa terjadi Bapak Ibu yang dilahkan karena apa? karena tadi ada ada pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang penyepelekan azab Allah berbahaya sekali berbahaya sekali skip skip dulu shalat ini satu kali juga tuh ya ada kalimat tiga kali shalat kalau tiga kali shalat Jumat dilanggar keluar dari Islam Alhamdulillah saya baru satu kali masih ada kota dua kali lagi ini bisa menenggelamkan Bapak Ibu bisa menenggelamkan kalau sudah tenggelam nanti repot keluarnya itu caranya tidak sederhana sekarang di pengujuh waktu bagaimana proses tenggelamnya di dalam tubuh kita dalam sirkuit otak kita jadi cara berpikir manusia itu ada dua sistem yang pertama rasional kalau pakai rasional thinking selesai bisa kita selesaikan persoalan ini tidak mungkin tenggelam tapi ketahuilah bahwa rasional thinking itu hanya kita pakai dalam 24 jam hidup kita paling 5% paling 5% berpikir merenung secara mendalam menggali lagi apa benar apa enggak paling cuma 5% 95% sisa aja itu adalah intuitive thinking berdasarkan instink unconscious secara tidak sadar cepat pengambilan pengambilan keputusan atau sistem berpikir yang cepat automatic pilot 95% yang menjadi dasar dari sistem yang 95% ini adalah memori yang pernah tersimpan di dalam diri kita tadi seperti saya saya dulu waktu kecil pernah dengar orang cerah apa seperti itu tersimpan Bapak Ibu tersimpan jadi saya akan share satu tampilan yang berbeda Bapak Ibu untuk kita jadi ada jurnal ilmiah yang ingin saya tampilkan bagaimana proses terjadinya pengambilan keputusan di dalam diri kita dan akan berulang maksudnya ditenggelamkan itu begini ini dari sisi fisiologis tadi kita sudah bicara sekarang saya tampilkan dari sisi fisiologis ini luar biasa ini jurnal ilmiah yang sangat menarik diterbitkan bulan Oktober 2019 di jurnal basic and clinic neuroscience join penelitian join dilakukan oleh tiga universiti yaitu fakultas engineering modern teknologi di amol universiti di teheran di iran maksud saya kemudian fakultas psikologi dan biologi serta medisin di universiti of lausen switzerland atau swiss kemudian satu lagi departemen of computer engineering faculty of engineering ayatullah amoli branch islamic di azad universiti di iran jadi mereka ingin meneliti ingin menginterupsi bagaimana proses pengambilan keputusan di otak manusia jadi mereka supaya orang yang sudah terkena alzheimer itu bisa kembali lagi bisa kembali lagi mengambil keputusan dengan benar kira-kira begitu ya tapi kita tidak ke situ yang ingin saya tampilkan ini adalah mereka menjelaskan bagaimana proses terjadinya pengambilan keputusan dalam kehidupan manusia yang masih sehat saya sudah garis bawah ini jadi begini Bapak Ibu ini penting ya ini sudah saya tandai warna itu di layar Bapak Ibu disini ya jadi bagian otak yang akan banyak memainkan peran dalam pengambilan keputusan dan yang akan ditenggelamkan ini dalam istilah kita dalam istilah yang kita bahas ini adalah prefrontal cortex yang di depan yang paling depan bagian otak yang hanya akan terkena darah teraliri darah dan sehat ketika kita sujud dan satu bagian otak lagi yaitu hipokampus yang ada di belakang di dalam hipokampus itu ada bagian otak kecil namanya amigdala yang menyimpan emosi memori tentang emosi dan lain sebagainya oke jadi prefrontal cortex dan hipokampus nah jadi apa yang paling kritis adalah dua itu ya dua bagian itu depan dan belakang ini ya belakang di atas leher kita kemudian decision making pembuatan keputusan proses itu ada empat step ada empat tahap pembuatan keputusan itu yang tadi ya 95% tadi yang cepat tadi Bapak Ibu ya yang fast tadi yang intuitive thinking yang unconsious thinking tadi itu ada empat step tapi saking cepatnya kita gak berasa empat step itu step pertama begini saya langsung saja kepada step yang yang ke tiga step yang ketiga ini penting Bapak Ibu setelah informasi dikirimkan ke prefrontal cortex di step yang kedua setelah informasi dikirimkan ke prefrontal cortex di step yang kedua kemudian prefrontal cortex cortex yang depan ini menentukan atau mengambil additional required information mengambil informasi tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan itu untuk mendukung pengambilan keputusan itu dan ini yang penting ini saya merahin itu dan pada proses yang ketiga ini pada step yang ketiga ini prefrontal cortex juga retrieve complementary information juga mengambil informasi tambahan dari apa dari hipokampus tadi sebelum terjadinya keputusan mengambil informasi tambahan untuk disimpan dari hipokampus jadi maksudnya ada gambarnya di bawah kita ke bawah ini dia ini ini prefrontal cortex Bapak Ibu prefrontal cortex itu kan menyimpan penyimpan memori memori tentang pengambilan keputusan tapi dia mendasarkan memori komparasi perbandingan ada di prefrontal cortex dan dia lah yang menentukan tapi informasi informasi yang tersimpan di prefrontal cortex itu dihasilkan dari hipokampus complementary information dimasukkan ke prefrontal cortex maksudnya begini Bapak Ibu ketika satu kali kita melakukan tadi dosa yang dua tadi itu terjadi pengambilan keputusan di alam sadar kita kita mengatakan sesuatu yang padahal tadi bertentangan atau tadi tidak tahu apa menyepelekan azab Allah tadi prosesnya terjadi ketika itu tersimpan tadi complementary information tersimpan di prefrontal cortex kita maka berikutnya pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan akan terjadi dengan mempertimbangkan apa yang ada di dalam prefrontal cortex pasti makanya tadi saya katakan orang kalau dia mabok-mabokan misalkan dia minum-minuman keras misalkan dia tahu ketika dia minum dia tahu ini salah informasi yang tersimpan di prefrontal cortex bahwa ini salah bagus itu bagus itu tinggal di trigger saja dia tahu kok itu salah tahu dia itu salah tapi kalau dosa yang dua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sampai kepada prefrontal cortex tersimpan di dalamnya sebagai complementary information adalah saya membutuhkan ini atau saya mendapatkan hasil yang enak orang jadi senang sama saya orang jadi banyak ikut sama saya benefit yang sampai ke situ karena mengubah ayat Allah tadi atau menjepelekan hukum Allah atau azab Allah yang tersimpan adalah sesuatu yang bahaya yang tersimpan adalah sesuatu yang betul-betul membahayakan keliru sekarang inilah kenapa tenggelam makin banyak makin tenggelam di prefrontal cortex isinya cuma begitu semua disepelekan semua orang akhirnya oleh dia Bapak Ibu kenapa Allah saja disepelekan apalagi orang jadi tenggelam karena tadi dua dosa ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah terakhir di penghujung waktu bagaimana caranya kalau kita melihat orang sudah terlanjur tenggelam dalam dosa seperti ini biasanya orang yang yang begini ya mohon maaf ya gak bisa dibilangin orangnya itu self-center ya ego narsis orangnya itu apalagi ya segala macam lah pokoknya ini kalau bukan dari golongan saya semua salah semuanya kalau bukan pokoknya seperti yang seperti itu kira-kira terus banyak kamuflase banyak lip service banyak sesuatu yang lifak dan lain sebagainya gimana caranya untuk keluar ini tadi saya tadi menarik kata-kata tenggelam kata-kata tenggelam itu membuat kita merenung Bapak Ibu seperti pasir hisap quicksand quicksand jadi pasir itu pasir hisap itu kalau kita masuk ke situ kita dihisap Bapak Ibu yang dirahmat ditarik kita ke dalam dan ternyata tidak ada cara untuk mengeluarkan orang yang dihisap pasir itu kalau Bapak Ibu pernah nonton film itu bisa ditarik nggak bisa itu di film lama aja rupanya satu-satunya cara adalah dengan memasukkan air ke dalam pasir menambahkan air menambahkan kejerlihan menambahkan ke apa namanya kebersihan air baru bisa keluar kalau tidak nggak bisa keluar ya Bapak Ibu yang dirahmat ya Allah jadi solusinya adalah memasukkan air memasukkan air jadi nggak bisa diangkat begitu aja nggak bisa dikeluarkan memasukkan air menambahkan air dan air itu adalah kejernihan ketulusan jadi membersih memasukkan air itu agar mengeluarkan si pasir tadi itu dan menambah air baru bisa keluar kalau tidak nggak bisa keluar ditarik sebagaimanapun juga nggak akan keluar jadi demikian pula ada juga metode menggerak-gerakan kaki supaya air yang ada di atas masuk ke bawah tapi itu tentu tidak mudah makanya tadi alatnya itu adalah air yang dimasukkan ke dalam dipakai alat itu supaya airnya masuk ke dalam itu pun butuh waktu yang cukup lama demikianlah kira-kira perumpamaan yang mungkin bisa kita bayangkan kalau kita melihat atau bagaimana solusinya kalau kita sudah tenggelam atau ada yang tenggelam dalam bentuk kesalahan seperti itu adalah menambahkan air masukkan air kejernihan ketulusan ke dalam dirinya kalau tidak tidak bisa wallah demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini di kajian kita ke-178 ini yaitu dosa yang menenggelamkan orangnya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena atau yang terdampak gempa di Cianjur dan sekitarnya kalau tidak salah maknitudonya 5,6 mudah-mudahan yang wafat Allah SWT tempatkan di tempat yang baik Allah ampuni dosanya demikian pula yang terdampak luka berat atau luka ringan dan rumahnya yang usap dan lain sebagainya mudah-mudahan segera mendapatkan penanganan yang baik dari pihak-pihak yang terkait baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ala haziniah walikulidiyatil salihah wa ilah adratin nabi dan mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatiha al-fatiha bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim terima kasih Bapak Ibu silahkan mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan atau ada yang memberikan saya kembalikan kepada Pak Tua Pak Luqman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Ustaz saya agak menarik nafas di ujung film yang Ustaz putar tadi itu bermasuk dek-dekan juga Alhamdulillah terima kasih Ustaz materinya disampaikan satu setengah jam lebih Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian semoga tadi materi yang menurut saya sangat penting semua yang disampaikan sangat penting tapi hari ini adalah ketika tadi Ustaz membacakan ayat dan hadis Al-Quran berbicara kepada diri kita masing-masing mari kita bermuhasabah mengukur diri seberapa level dosa yang kita lakukan jadi kembali adalah Al-Quran berbicara untuk masing-masing diri kita kita yang mendengar kita yang membaca tunjukkan kepada diri kita Al-Baqarah tadi berbicara tidak bisa dibaca hanya di ayat ke-62 latar belakangnya sejak ayat 40 bercerita tentang itu adalah Bani Israel mudah-mudahan bisa kita fahami dengan betul tidak ujuk-ujuk kita langsung sampai kepada ayat 62 hadis yang Ustaz sampaikan tadi itu adalah sering sekali kita dengar dari waktu kita kecil semua ada latar belakangnya Rasulullah menjawab kepada siapa yang bertanya latar belakang apa orang yang bertanya itulah yang sering kita juga lihat dan baca di dalam hadis mudah-mudahan dapat kita fahami dengan betul tidak keliru memahaminya sehingga tadi melekat di dalam ingatan kita kita sampaikan kepada anak keturunan sehingga menjadi bawaannya terus multiple efek dosanya baik Bapak Ibu kita sambung dengan beberapa pertanyaan ini mohon maaf Ustaz saya bertanya dulu Ustaz bisa sampai dengan jam berapa ini sekarang sudah jam 7 lewat 9 apakah 15 menit ke depan boleh Ustaz siap insyaAllah baik baik Bapak Ibu saya mulai dengan pertanyaan pertama tadi ada pertanyaan Ustaz apakah riba itu termasuk dosa besar kita buka Quran surat kedua surat Al-Baqarah biar Al-Quran saja yang menjawab nanti ayat yang ke 278 eh maaf 208 eh benar betul 278 maaf 278 dari surat Al-Baqarah ayat 278 dari surat Al-Baqarah hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman kita tambahkan sampai ke 279 279 maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertawabat dari pengambilan riba maka bagimu pokok hartamu kamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya baik terima kasih Pak Lukman Bapak Ibu kita saksikan ancaman yang amat keras dari Allah dan itu adalah tentang riba cuma memang ada sedikit perbedaan yang disampaikan oleh para ulama saya kutipkan disini saya kutipkan bahwa yang dimaksud pada ayat 27 8 tadi itu adalah orang yang mengambil riba maksudnya mengambil riba saya pinjamkan uang ke Pak Lukman saya mengambil dari situ 20% yang diancamkan itu saya saya yang mengambil riba maka itu ada kalimat jadi tinggalkanlah yang sisa riba itu maka pada ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca kalau yang dipinjami uang itu dalam keadaan sulit maka berilah tangguh nah ada pun kita dalam masa kehidupan ini yang terkena istilahnya percikan dari riba lompaknya dalam perbankan kita kalau dibuka tidak ada bank di Indonesia ini yang betul-betul bersih dari riba walaupun walaupun dia bank syariah sekalipun tidak ada kenapa karena akad motorobahnya tidak bisa dikatakan tidak belum 100% ada mungkin mungkin sekarang sudah ada yang 100% tapi tapi kebanyakan mungkin belum 100% artinya begini dalam masa kehidupan kita kita tentu tidak bisa lepas dari percikan riba itu dari debu-debunya disitulah kita menghindarkan sedapat mungkin menghindarkannya maksud saya begini umpamanya kita punya rekening rekening bank konvensional kenapa kita pilih bank konvensional karena memang pelayanannya lebih banyak contoh mesin ATM-nya lebih banyak tersebar dibandingkan dengan misalkan bank syariahnya jadi yang harus kita lakukan adalah kita tidak memakan ribanya jadi kita minta printnya buku rekening itu biasanya ada disitu mata nomor kode nomor kodenya ini uang apa ini itu pun tidak banyak sebetulnya itulah yang kita harus keluarkan jangan sampai kita makan jangan sampai ada di dalam harta kita kira-kira demikian terima kasih itu bu Yuli jawaban atas pertanyaan bu Yuli kemudian lanjut pertanyaan Pak Ahmad Herifuad Assalamualaikum terkait surat al-a'raf ayat 29 bagaimana caranya agar pada setiap sholat menghadapkan wajah kita kepada Allah kita dapat ikhlas karena untuk khusus sholat itu tidak mudah terima kasih bisa jadi kalau sholat itu Pak Ahmad Herifuad memang butuh pendekatan yang khusus dan tersendiri mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa mengupas khusus tentang sholat itu insya Allah kita sebetulnya saya sedang menyusun satu bukan metode saya tapi memang sholat itu spesial sholat itu spesial dan oleh karenanya kita harus melakukannya dengan spesial pula ada beberapa hal yang sangat spesial dalam sholat seperti pandangan mata kemudian ambience suasana yang harus kita create dengan baik dan lain sebagainya jadi banyak salah satu tip saja yang bisa saya berikan kepada Pak Herif pada kemudian pagi hari ini dan kepada kita semua secara sederhana kalau sholat kita ingin khusyuk beberapa waktu sebelum sholat kita khusyukkan dulu diri kita merasakan meluaskan horizon pemikiran kita itu rahasia besarnya disitu kenapa kita senang memandang sesuatu yang luang yang lapang yang luas karena secara langsung horizon pemikiran kita juga luas ketika kita dalam kegiatan sehari-hari misalkan sedang menangani pekerjaan itu itu kan kita fokus apalagi kalau kita menatap gadget kita sekarang yang kecil kita fokus ke satu titik saja itu melatih pikiran kita fokus kalau tidak kita luaskan dulu sulit kita untuk khusyuk di dalam sholat sulit benar-benar sulit jadi kita beri waktu 2-3 menit agak 2-3 menit kalau saya cara saya berpikir misalkan saya berpikir saat ini jam ini detik ini ada juga orang di Paris di Amerika betapa luasnya bumi ini saya berpikir begitu sehingga tiba-tiba pemikiran kita jadi luas setelah luas itu nanti akan mudah kita berkonsentrasi tidak lagi justru begini bukannya harus fokus fokus yang pertama itu susah dihilangin fokus yang awal misalkan kita habis kerjain apa misalkan habis apalah terus sholat itu ingatan kita tadi yang masih fokus awal itu susah untuk digeser cara adalah meluaskan dulu baru kemudian nanti geser fokusnya demikian salah satu tips terima kasih saya mungkin sedikit testimonis waktu aktif bekerja sibuknya luar biasa di dalam ruangan kemudian ketika azan datang agak tidak menghiraukan tapi berbeda suasananya ketika kita menghiraukan kemudian datang dan saat berwudu itu benar-benar kita resapi kita sedang mencuki bahwa dosa akan gugur di setiap air yang menetes dari air berwudunya kita kemudian baru masuk sholat dan itu kondisinya lebih baik ketimbang tadi tergopoh-gopoh dan sekedar mencuci saat berwudu itu mungkin saya tesimoni sedikit betul 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 lanjut dari bu Ernie Sawitri Allah maha penyayang maha pengampun bagaimana dengan kesalahan kesalahan yang kita buat karena meninggalkan sholat apakah menangis apakah memang harus diganti jadi kalau sholat Bu Ernie dan Bapak Ibu memang tidak ada syariat yang mengharuskan dikodok tidak ada berbeda dengan kuasa misalkan itu dalilnya jelas Quran surat ke 2 ayat 184 itu ya kalimatnya kalau untuk kuasa itu ya maka ulangilah kuasa itu di hari yang lain tapi kalau sholat tidak ada jadi bagaimana ya kita bertawabat saja bertawabat betul-betul kepada Allah dan menambah dengan sholat sholat sunnah yang bisa kita lakukan jadi sholat rawatim terus sholat kemudian sholat sunnah yang lain seperti tahiyatul masjid jangan kita lewatkan tadi sholat syuruh misalkan sholat duha dan lain sebagainya itu salah satunya untuk menambah apa yang tadi kita tinggalkan di masa yang lalu umpamanya kemudian ada orang tapi ustaz saya tuh kurang yakin hati saya kalau tidak mengganti kodok misalkan ada juga ulama yang membolehkan walaupun syariatnya tidak diharuskan kalau ingin seperti itu ya gak apa-apa mengikuti ulama yang mengatakan silahkan kalau mau mengkodok silahkan tapi tidak ada syariat yang spesifik yang bisa dijadikan landasan untuk mengkodok sholat kecuali menggantinya bukan mengganti tapi menambalnya menambah dengan sholat-sholat yang bisa kita lakukan demikian terima kasih lanjut Pak Gigit bertanya bagaimana Allah memberikan kesempatan untuk bertobat bagi umatnya yang telah melakukan dosa besar karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari perbuatan yang dilarang Allah baik itu dosa besar maupun dosa kecil itu terima kasih Pak jadi kembali ke surat Anissa tadi segeralah kita bertobat jangan tunggu waktu lagi nanti kalau tunggu waktu tidak sampai waktu kita kalau sudah datang malekat maut walaupun kita masih hidup tinggal sedikit lagi menuju sakaratul maut sudah tidak diterima jadi yang harus kita perhatikan ada timelinenya waktunya ada expired datenya selama masih hidup kita ini segeralah kita bertobat apapun dosa diampuni Allah selama belum datangnya malekat maut kalau sudah datangnya malekat maut sudah tidak diampuni walaupun kita masih hidup di situ kita lihat malekat maut selama ini saya tobat tidak bisa lagi walaupun kita belum keluar nyawa kita belum ditarik tapi saat itu sudah tidak bisa lagi jadi waktunya tadi Bapak juga mengatakan Allah semua dosa diampuni kecuali kalau kita membawanya sampai mati sudah tidak bisa lagi diampuni jadi timelinenya yang harus kita perhatikan tadi kalimatnya segera kapan ya sekarang sekarang juga jangan besok jangan nanti sholat asar tau-tau gak sampai kita sholat asar segera sekarang kita bertobat pada Allah terima kasih lanjut Pak Aratmono tanyaannya bukankah dosa itu perangkap syutan bukankah berakibat adanya bercak hitam di hati manusia kalau tidak bertobat dan istighfar mungkin secara bertahap hatinya menjadi hunian setan manusia dapat melupakan Allah manusia bisa menjadi pendusta mungkin hilang juga nikmat ibadah dan doa apakah itu manusia tenggelam dalam dirinya sendiri bagaimana dosa ini dapat menenggelamkan masyarakat bagaimana solusi dan jalan keluarnya selain ustaz jelaskan tau-bat agar dampak dosa ini tidak menghancurkan diri dan masyarakat itu jadi dosa yang dilakukan tadi jenisnya kalau jenisnya jelas tadi itu lebih mudah keluarnya orang tadi kalau yang seperti ini yang laten ini yang tadi kita bahas lebih sulit karena kenapa? karena kan covernya itu seolah-olah adalah kebenaran adalah sesuatu yang kelihatannya sudah benar padahal justru tidak jadi apa namanya kalau dosa perbuatan dosa masyarakat seperti yang umum itu lebih mudah memperbaikinya lebih mudah jadi semuanya tetap dosa juga tapi maksud saya sekali lagi kita jangan sampai menyepelekan dosa tapi yang dua tadi kita bahas ini ini lebih sulit lebih sulit maka itu kita harus lebih hati-hati jangan terprosok termasuk masuk ke dalam dosa itu bisa keluar dari situ tapi kita membutuhkan kejernihan yang banyak membutuhkan ketulusan yang banyak solusinya kalau tadi Pak Ratman menanyakan solusinya solusinya adalah memberikan kejernihan merasakan ketulusan tidak ada lain itulah merasakan ketulusan merasakan kejernihan kesucian kepada Allah SWT ketulusan sebanyak demikian terima kasih dari Ibu Eli Fatmawati mohon bertanya semua dosa kecil dan besar Allah janjikan untuk terhapuskan asalkan kita bertaubat bagaimana caranya agar taubat kita diterima dan bagaimana agar kita istiqomah pada taubat kita dan tidak kembali pada dosa lain atau dosa yang sama baik kita buka surat ketiga surat Al-Imran ayat 135 dan 136 untuk menjelaskan bagaimana supaya taubat kita itu diterima oleh Allah SWT akan bantuan surat Al-Imran ayat 135 dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui pada ayat berikutnya ayat 136 mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal terima kasih Pak Ketua jadi itulah syaratnya ingat Allah jadi ketika berbuat dosa itu dia ingat Allah langsung maksudnya bukan berbuat dosa ingat Allah maksudnya gini ada orang yang agak jeleneh itu bilang gini saya ini selalu zikir bahkan saat saya maksiat aja saya zikir agak kacau juga maksudnya bukan itu tapi ketika seseorang berbuat dosa tidak lama kemudian atau cepat dia ingat Allah kemudian langsung dia mohon ampun terhadap dosanya terus dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah tahu dia itu dia sadar kemudian itu penting sekali dia berniat bertekad tidak mau lagi berbuat dosa tersebut dia sadar akan hal itu dia bertekad dengan kuat mereka itulah tadi kata Allah pada 136 mereka itulah yang mendapatkan balasan berupa kempuran dari sisi Tuhannya dan tentu saja dan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya dan itulah balasan terbaik yang bisa dihasilkan atau dirasakan oleh manusia Bapak-Ibu jadi itu syarat supaya taubat kita diterima bagaimana supaya kita istiqomah terus saja kalau jatuh bangun lagi kalau terpreset balik lagi kalau dilupakan oleh iblis oleh syaitan misalkan ingat lagi itu saja konsepnya jadi apapun yang terjadi tetap kita berada di jalan yang lurus walaupun kita berangkak walaupun kita berlari atau berjalan di jalan itu tetap saja kita berada di jalan yang lurus demikian ya Ustaz tadi ula'ika jazauhum ma'ufirah gitu ya Ustaz ya Ula'ika jazauhum ma'ufiratul biarabihin jadi balasannya adalah ma'ufiratul biarabihin baik Ustaz terima kasih selanjutnya ini saya gabungkan pertanyaan dari Ibu Endah Purbayanti dan Bapak Aramli Abdullah Ibu Endah adakah perbedaan nahimukar terhadap orang yang melakukan dosa kecil dengan orang yang melakukan dosa besar itu dari Ibu Endah dari Pak Aramli apakah Allah masih menerima taubat seandainya orang tadi yang menyepele azabnya itu Ustaz ya jadi saya jawab dari belakang dulu ya semua dosa itu masih diterima taubatnya oleh Allah selama tadi waktunya itu tidak sampai datangnya malekat maut apapun itu dosanya masih diterima oleh Allah taubatnya tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak diampuni Allah kalau bertawabat dan sebelum waktunya habis kemudian yang kedua nahimukar kepada pembuat dosa besar maupun dosa kecil apakah ada perbedaan ya maksud saya begini tentu saja yang namanya nahimukar itu ada bedanya ada level-levelnya likul, lima, komen, bakol setiap level itu ada cara-bicara yang berbeda-beda kita gak bisa menyamaratakan semuanya kalau menyamaratakan semuanya tidak tidak sesuai dengan apa yang Allah syariahkan gitu ya jadi untuk orang yang seperti ini beda untuk orang yang seperti itu itu caranya beda kita pelajari dulu kita agar tahu dulu bagaimana apa pendekatan yang baik dilakukan kepada masing-masing orang demikian ibu Yunimas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz saya minta doa saya lagi sakit mau di katheter pagi ini ya insya Allah kami dan semua jemaah akan berdoa untuk ibu Yunimas mudah-mudahan Allah mudahkan proses penyembuhannya ibu ya amin Allah kemudian lanjut ini izin saya kira ini mungkin uang riba tadi sudah dijawab oleh Ustaz tadi pertanyaan tentang riba saya kira sudah ini ada Bu Reni Bu Reni ini Pak Ustaz Malbakara ayat 62 itu sering dijadikan huja oleh orang Jill oh ini semacam testimoni ini terakhir mungkin ya ini Pak Amor Qadrat terakhir Bapak Ibu Pak Amor Qadrat ini jam sudah 7.30 Assalamualaikum Ustaz mohon izin pencerahan untuk kalimat akhir pada ayat 80 ayat 80 surat Al-Baqarah itu mungkin silahkan tadi di ayat ke 80 kalimat itu awal wakonu lantamasarandaru illa ayyamma maknudah itu ya kalimatnya jadi kalimatnya awalnya itu awalnya 80 tadi yang Bapak tadi yang Ustaz kau berkata-kata tentang Allah apa yang tidak engkau ketahui jadi itu memang adalah dosa besar berkata-kata kepada Allah tentang yang tidak diketahui puncaknya adalah menjustifikasi tentang Allah yang mau-mau dia sendiri level yang rendah dari antakulu Allah imbal ta'lamun itu adalah seuzon kepada Allah dan itu termasuk dosa besar seuzon kepada Allah Quran surat ke 7 surat Al-A'raf ayat ke 34 kita kita bacaan mungkin terakhir jadi antakulu Allah imbal ta'lamun 7 34 ayat Al-A'raf ayat 34 tiap tiap umat mempunyai bukan itu satu lagi di bawah 35 35 hai anak-anak Adam jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang maaf bukan itu maksudnya yang maaf ya 33 33 33 ya katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui jadi itu terima kasih Pak Luqman jadi yang kau berkata-kata tentang Allah apa yang tidak benar apa yang tidak kamu ketahui yang tertinggi tadi seperti mengubah sesuatu atau berdusta atas nama Allah dan yang terendah adalah suuzon kepada Allah berburuk sangka kepada Allah itu termasuk termasuk berkata-kata termasuk berburuk sangka kepada Allah karena Allah itu maha baik kalau kita berburuk sangka kepada Allah berarti kita salah dan mengandang-andang Allah tidak jahat kepada kita tapi Allah maha baik kepada kita demikian baik Ustaz kita akhiri Bapak Ibu barangkali ada yang terlewat oleh kami dalam membacakan pertanyaan mohon maaf kita sudah ada di jam 7.34 mohon Ustaz untuk menuntaskan kajian kita dengan menutupnya dengan doa khutmil Quran baik terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Pak Tuhan Pak Luqman Bapak Ibu kita apa kita tuntaskan insya Allah dengan kita sempurnakan dengan dengan doa khutmil Quran insya Allah agar apa yang kita pelajari waktu yang kita spend dari pagi tadi betul-betul dapat menjadi amal yang diterima disya Allah subhanahu wa ta'ala pada gilirannya bakal menjadi bekal kita bakal menjadi penolong kita syafat kita disaat kita membutuhkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allahumma Zakat Amin 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 Wa ji'alhu lada hujjata Ya Rabbal Al-Alamin Sebahadaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Semoga Ustaz sekeluarga Dalam rida Allah Semoga kita semua yang ada Mengikuti kajian di pagi hari ini Dan keluarga besar kita Senantiasa dijaga iman dan islamnya Dan dikarniakan sehat Kami tutup kajian kita pada pagi hari ini Dengan ucapan hamdallah Anong selamat menikmati